Nah dari pihaknya Cak Nun Yowes Kalau memang nanti dengan kedatanganmu Aku ini hancur Dicuil-cuil Digigit-gigit, digoreng-goreng Dihancur-hancurkan Di fitnah-fitnah, di jelep-jelep nonang Di antara genangan Nanah dan darah Kehinaan misalkan, Cak Nun gak peduli Gitu loh Paham teman Jadi mohon maaf Kan ada ustad-ustad yang Baik sama saya, cuman mungkin Gak jangkau Jadi yang gak jangkau Sehingga Mirel diserang, Cak Nun Disesat-sesat nol Ternyata beliau pun punya pikiran Tasawuf Yang sebetulnya itu amat sangat bijaksana Bila mana digunakan Di dalam melihat persoalan khususnya Perkara keagamaan Ini Ini yang Yang bagi saya seluruh ustad Seluruh kiai Yang hadir di Yang ada di muka bumi Di Indonesia khususnya Harus memandang segala persoalan Itu Cara pandangnya ini Yaitu parian Kalau misal tidak bisa diketemukan Dengan pandangan pikir Maka cari Jangan-jangan ada argumentasi Usul pikir Jika Tidak ditemukan Dengan usul pikir Cari lagi Jangan-jangan Ini Kelakuan ada Di dalam Ajaran Tasawuf Tidak lagi ditemukan Jangan-jangan ini ada Di dalam ajaran Taukhid Artinya apa bahwa Yang namanya ilmu pengetahuan Khususnya Panagama Itu sangat banyak Dan kita Tidak boleh Kemudian Menjustifikasi Seseorang Sebelum tahu ilmunya Kan rata-rata Orang yang suka Mencacimak itu Adalah orang Yang tidak tahu ilmunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Amma Bandu Berjumpa kembali Dengan saya Di manusia plural Saya ingin Mengapresiasi Analogi Gus Nur Menanggapi Caknun Pada saat Kedatangan Mirel Di Ternyata beliau Mempunyai analogi Yang sangat Luar biasa Keren Saya baru Melihat Kerenan Analogi Caknun Gus Nur Kejujuran Intelektual Kejujuran Pikiran beliau Menanggapi hal itu Artinya Ternyata beliau Pun bisa berpikir Bijaksana Bisa Berpikir Yang amat Sangat Luar biasa Saya Mengapresiasi Pikiran beliau Analogi beliau Yang Bahkan Mungkin itu Bakal menjadi Pembelajaran Untuk kita semua Bahwa Ketika kita Melihat sesuatu Jangan langsung Menjustifikasi Kita Lihat Dulu lingkungannya Kita Lihat Dulu latar belakangnya Supaya Menghasilkan Kesimpulan Yang Juga Matang Juga Bijaksana Tidak Menyakiti Orang lain Ternyata Saya Saya Kaget Ketika Gus Nur Mengatakan Bahwa Saya pun Pernah Mengikuti Pengajian Cak Ini Yang Bagi saya Keren Artinya Apa Bahwa Ternyata Kekasaran Beliau Ketegasan Beliau Ke Ke Apanya Namanya Keseringan Beliau Mengatakan Mencaciman Keluar Lain Bahkan Menenteng Al-Quran Untuk Sumpah Mubah Ternyata Di sisi Lain Cak Nur Cak Nur Gus Nur Itu Mempunyai Sisi Humanis Yang Sangat Tinggi Bisa Menilai Secara Bijaksana Ketika Kebanyakan Ustad Itu Mencacimakinya Ketika Kebanyakan Ustad Itu Menghujat Karena Mirel Seorang LGBT Datang Ke Lingkungan Pengajian Mania Nah Cak Nur Kemudian Mempersilahkan Tanpa Kehilangan Martabatnya Karena Pasti Nantinya Bakal Ada Cacian Dan Makian Seolah Membolehkan Seorang Mirel Itu Ber Berada Di lingkungan Makinya Padahal Jelas Beliau Secara Tidak Langsung Apa Yang Menginjak Harga Diri Cak Nun Mungkin Menginjak Harga Diri Makinya Tapi Analogi Gus Nur Ini Sangat Tepat Bahwa Makinya Ini Semua Orang Bisa Ditampung Di Dalamnya Mau Kotoran Mau Babi Mau Anjing Mau Siapapun Itu Masuk Gusur Mengibaratkan Bahwa Makinya Ini Ibarat Lautan Dimana Semua Kotoran Semua Kebaikan Semua Ini Berkumpul Disana Dan Menjadi Leburan Bangke Ada Disana Anjing Ada Disana Babi Ada Disana Nanah Ada Disana Darah Ada Disana Tapi Ketika Sudah Berkumpul Disatu Lautan Maka Tidak Ada Lagi Bau Anjir Yang Ada Hanya Air Laut Yang Asin Itu Beliau Nah Saya Kira Sangat Keren Bila Gus Nur Selalu Memakai Pikiran Bijaksana Dalam Memandang Sesuatu Bukan Hanya Memandang Persoalan Mainyah Kedatangan Mirel Tapi Dalam Hal Apapun Pandang Dalam Segi Kebijaksanaan Dalam Pikiran Kebijaksanaan Bukan Pikiran Kekecewaan Kebencian Dan Sebagainya Itu Ternyata Beliau pun Mampu Berpikir Bijaksana Tidak Hanya Berpikir Fikih Yang Bermain Halal Haram Yang Berwain Hukum Ternyata Beliau pun Punya Pikiran Tasawuk Yang Sebetulnya Amat Sangat Bijaksana Bila Mana Digunakan Di dalam Melihat Persoalan Khususnya Perkara Keagamaan Ini 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 Yang Yang Bagi Saya Seluruh Ustaz Seluruh Kiai Yang Hadir Yang Ada Di Muka Bumi Di Indonesia Khususnya Harus Memandang Segala Persoalan Cara Pandangnya Ini Yaitu Parian Kalau Misal Tidak Bisa Diketemukan Dengan Pandangan Pikih Maka Cari Jangan-jangan Ada Argumentasi Usul Fikih Jika Tidak Ditemukan Dengan Usul Fikih Cari Lagi Jangan-jangan Ini Kelakuan Ada Di Dalam Ajaran Tasawuf Tidak Lagi Ditemukan Jangan-jangan Ini Ada Di Dalam Ajaran Tauhid Artinya Apa Bahwa Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Khususnya Panagama Itu Sangat Banyak Dan Kita Tidak Boleh Kemudian Menjustifikasi Seseorang Sebelum Tahu Ilmunya Kan Orang Yang Suka Mencacimak Itu Orang Yang Tidak Tahu Ilmunya Misal Gini Dulu Pernah Sempet Ada Pertentangan Antara Jamaah Gusnur Jamaah Caknun Dengan Jamaah Yusuf Mansur Kenapa Karena Keduanya Memakai Pisau Analisa Yang Beda Misal Yusuf Mansur Itu Mengatakan Bahwa Sedekallah Anda Satu Maka Allah Ganti Sepuluh Karena Ada Di Dalam Ayat Al-Quran Sedekallah Anda Satu Maka Allah Akan Kasihkan Sepuluh Kemudian Caknun Ngomong Kepada Jamaah Mainyahnya Ketika Anda Sedekah Jangan Mengharap Apapun Ridho Aja Ikhlas Aja Karena Allah Ini Yang Ribut Ini Jamaahnya Sebetulnya Bukan Caknun Dengan Yusuf Mansurnya Caknun Menggunakan Pandangan Tasawub Sementara Yusuf Mansur Menggunakan Pandangan Fikih Yang segala Sesuatunya Itu harus Mendapatkan Imbalan Gitu Keduanya Keduanya Dibenarkan Sebetulnya Nah Yang Repot Itu Orang Yang Tidak Tahu Ilmu Fikih Usul Fikih Tasawub Tauhid Ini Yang Repot Ini Yang Bakal Menjadi Ribut Padahal Keduanya Pun Itu Ada Argumentasi Dalil Di Belakangnya Itu Nah Jika Orang Sudah Paham Hal Itu Maka Saya Yakin Tidak Akan Terjadi Ada Keributani Di Indonesia Khususnya Tidak Bakal Ada Lagi Pertengkaran Khususnya Wilayah Pandangan Keagamaan Karena Sebetulnya Pun Agama Itu Mengafirmasi Parian Pandangan Itu Agama Membolehkan Ada Hilafiyah Di Dalam Pandangan Keagamaan Saya Selalu Katakan Bahwa Agama Itu Cair Artinya Boleh Orang Berpendapat Di Sana Agama Tetapi Kadang Kadang Ini Pemahaman Agama Yang Menutup Diri Nah Sehingga Ketika Saya Punya Pandangan A Dan Orang Lain Tidak Sama Pandangannya Dengan Saya Maka Orang Lain Saya Apa Kita Anggap Sebagai Kesalahan Nah Ini Yang Salah Menganggap Orang Lain Salah Ini Yang Salah Bukan Orang Lain Yang Salah Jangan Jangan Kita Yang Bum Tau Ilmu Nah Inilah Agama Itu Bakal Menjadi Jalan Yang Sangat Luar Biasa Dalam Melihat Persoalan Memandang Persoalan Menyikapi Persoalan Itu Agama Dipakai Jalan Agama Karena Pasti Bakal Ada Ujungnya Selesai Kebakalan Agama Tidak Mungkin Kemudian Menyodorkan Permasalahan Dengan Permasalahan Enggak Agama Menyelesai Permasalahan Dengan Solusi Dengan Jawaban Bukan Dengan Masalah Lain Lagi Bukan Pasti Itu Agama 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 Itu Sudah Lengkap Alquran Itu Lengkap Mau Pertanyaan Apapun Ada Jawaban Di Dalam Alquran Kita Harus Mampu Memaknainya Ini Alquran Secara Dalam Supaya Seluruh Ilmu Pengetahuan Seluruh Persoalan Yang Hadir Di bumi ini bisa kita menyikapi, menjawabnya dengan Al-Quran dan tafsir yang bijaksana Al-Quran itu kan tidak lekang oleh zaman dan waktu Hadir Al-Quran untuk nanti sampai hari kiamat Artinya persoalan apapun sebetulnya bisa ada jawaban di dalam Al-Quran Masalahnya kita selesai Al-Quran hanya diterjemah yang dibikin oleh negara Ya baik, itu baik cuma untuk seorang sandri, untuk seorang kiai, untuk seorang ustad Jangan stop diterjemah saja Ini Al-Quran itu sangat dalam maknanya Kata Imam Al-Gojali itu kan Al-Quran itu dohirnya indah, dalamnya maknanya sangat dalam Itu kata Imam Al-Gojali Kalau misalnya kita hanya mengkaji satu ayat Maka Al-Quran itu kan ada nasih mansuh Ketika ada nasih satu, misalnya gini di dalam Al-Quran Mengatakan semua dosa itu bisa diampuni Di dalam satu ayat Kemudian ayat lain lagi mengatakan Kecuali syirik Artinya apa? Cuma satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Yaitu syirik menduakan Allah Begitu, itu ayat Al-Quran Nah kalau misalnya kita hanya membaca ayat Al-Quran yang Mengatakan seluruh dosa bisa diampuni Sementara tidak menemukan ayat yang lain Itu kita bakal keliru nanti memahaminya Itu bahaya Epeknya nanti kalau kita berpatuah Sementara belum membaca Al-Quran secara utuh Dengan pemaknaan yang sangat mendalam Maka patuahnya kita, dawahnya kita itu akan keliru nanti Kembali lagi ke Canun Saya sangat mengapresiasi pikiran beliau Analogi beliau Ternyata yang sebelum-belumnya saya pernah mengkritisi beliau Ternyata beliau memenyimpan pikiran yang amat bijaksana Memandang persoalan hal ini Saya juga menitip pesan untuk Cak Nun Eh Cak Nun, untuk Gus Nur Selalulah memandang persoalan Seperti memandang persoalan Milek, Mikkel, apa Milen Di Ruang mainnya Maka kalau Anda bisa seperti itu Cak Nur Eh Pak Gus Nur Maka insya Allah orang tidak akan lagi ada yang mencacimaki Anda Menuduh Anda Tidak bisa agama Karena semakin tinggi ilmu seorang Maka akan semakin bijaksana Itulah kata Gus Nur Karena yakin Bakal lahir pandangan yang bijaksana Ketika kita mempunyai banyak varian ilmu pengetahuan Yang pada akhirnya memandang persoalan dengan sangat bijaksana Dari sudut pandang yang berbeda-beda Oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Saya apresiasi betul Apa yang menjadi analogi Gus Nur Teruslah melihat persoalan dengan gaya seperti itu Gus Insya Allah Insya Allah itu adalah jalan yang paling baik Karena saya selalu katakan Habdun Minalloh itu menisayakan Habdun Minannas Tidak mungkin kita bisa hanya Habdun Minalloh tanpa ada Habdun Minannas Ketika kita mencintai Allah Otomatis kita harus mencintai makhluknya Karena makhluk itu bagian daripada karya Allah Kita hargai karya Allah Kita jung-jung tinggi martabat harkatnya makhluk Allah Satu kali lain satu lagi Jangan mencoba ibadah hanya karena ingin sorga Karena sorga pun sebetulnya sama makhluk Jangan ibadah karena takut neraka Karena neraka pun sama seperti kita makhluk Jangan beribadah karena apapun Ibadahlah karena Allah Karena kholik itu ya cuma satu Selain daripada kholik semuanya makhluk Maka tidak patut kita beribadah untuk makhluk Ibadah kita untuk kholik Mula-mula ibadah kita tujukan kepada Allah Maka nanti Allah yang akan menentukan baiknya kita Berada di sorga atau di neraka Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf kei Di siang hari yang insyaallah mubarakah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh